Gen Z, satu mereka yang ditemui Wujudnya itu tidak berwujud Karena teman-teman pertama mereka itu disini Paham ya? Dan kemudian Coach Kasih Solusi Lanjut lagi, kita masih mendatangkan satu orang yang memang bisa dibilang pakar Gen Z nasional Tentang karir-karir dan kehidupan mereka Sebelum Anda mengkritisi, Anda nonton dulu video yang satu ini Coach Masih di podcast seselah aja Kenapa kalau ABG baru gawe itu harus lebay di sosmed sih? Kayak itu adalah pekerjaan paling sibuk dan paling penting sedunia gitu Norak lu Baru juga lembur sekali sampai jam 10 malam langsung bikin trade di Twitter tentang work-life balance Baru juga masuk kerja weekend sekali langsung ngeluh tentang jam kerja yang ga sehat Ngerjain kerjaan berat dikit langsung butuh healing Nginep di hotel sendiri terus diposting-posting di TikTok Lu kenapa sih pada tembus project gede dikit Wah self reward, beli minuman sendiri apakah liburan ke Bali Mungkin dulu lagu ABG tua tentang ini ya ABG-ABG yang mentalnya tua Maksudnya kalau kerjaan lu nakes di tengah pandemi Atau lu emang kebetulan Raffi Ahmad gitu Atau lu tentara yang sedang berperang melawan Taliban gitu Oke lah Sebenernya ga pernah yang gitu-gitu Selalu yang kayak copywriter, social media specialist, video editor Kayak gue dulu biasa-biasa aja Kenapa sih lebay bener Tapi sumpah ya kantor gue ini lagi hektik banget gitu Sama ih Dan circle-nya tuh juga udah toxic sih menurut gue Dan bos gue tuh abusive banget Dia selalu dipukul Oh ga 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 dia cuma abusive secara verbal aja Tapi kan mental health aku terancam Iya bener banget Iya gue tuh lebih parah tau ga sih Client-client gue tuh ribet-ribet banget Revisi terus Anak Dan jam kerja kita tuh parah banget ya Gue tuh ngerasa kita semua tuh under work, under pay Gue ga pernah ngerasain 9 to 5 yang sebenernya gitu Gue selalu lembur gitu Pernah minimal tuh sampe 5 lewat 20 Iya dan yang paling parah tau ga sih Gue tuh ngerasa kerja kayak gini tuh Potensi diri gue pribadi tuh kayak ga berkembang gitu loh, beb Ember Sumpah ya work-life balance dan mental health issue karyawan tuh Harus lebih diperatin lagi sih di Indonesia menurut gue Iya Susah loh cari caption Instagram setiap hari Iya lah Eh gue mau mesen minum lagi nih Lo mau nitip mo Ini aja tolong bilangin sama mas-masnya Bisa ga ini lagunya diganti kunto Aji yang rehat Tolong buka Youtube sekarang terus search T2 Jangan lebay terus lu resapin korusnya Karena maksudnya semua kerjaan juga kayak gitu kali Ga ada bos yang bilang Kamu minggu ini udah telat 3 kali Tapi gapapa Yang penting mental health kamu aman kan Ga ada klien yang bilang Sebenernya warna dan editannya kita belum klop sih Tapi gapapa bungkus aja Kasian editornya lembur sampai jam segini Ga ada bro Yang namanya ngantar emang rata-rata begitu Elunya aja yang baru ngerasain Jadi janganlah sok-sok ngajarin-ngajarin kita di Twitter atau di TikTok Bos ngebentak lu itu belum tentu karena dia galak Mungkin juga karena emang elunya kerjanya Klien revisi terus juga belum tentu karena ribet lah Dia kan dibentak juga sama bosnya di kantornya Jadi tolong buat para ABG stop romantisasi lembur gitu Bos yang galak dan gajing menurut kita kurang Itu bukan berarti kantornya toxic gitu Mungkin kantornya toxic itu kalo lagi meeting ada yang tidur Atau lagi meeting ada yang nonton Atau setiap lu ngomong di mute sama bos lu gitu baru toxic Cuman kan untungnya kantor kayak gitu ga ada disini Jadi santai aja Yang terhormat Ibu Ida Fauzia mungkin Ibu selaku Menteri Ketenaga Kerjaan Mungkin adakah satu peraturan baru undang-undang yang memang harus Anda terapkan terhadap Genzi atau seperti apa Tapi jujur, jujur Yang diomongin sama ini, gapapa kita harus objektif ya Bener gak? Berapa persen tingkat kebenarannya? Gue deklar deh sesi ini udah gak dibutuhin Udah cukup dengerin Oke thank you temen-temen Nanti kita akan ketemu lagi di pekan depan Gila 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 Nih 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 Coba ya satu-satu kita bahas Tentang permasalahan yang pelik Para Genzi Ya gue bilangnya Oknum biar aman deh Tapi Oknumnya terlalu banyak ya Jadi kayaknya representatif ya Jadi Lihat Generasi-generasi XYZ Bentar deh Ini maksudnya Genzi Eh gimana sih Genzi millennial baby boomers gitu ya Iya kan? Iya bener dong Jadi bandingannya tadi masih terlalu global Tapi gak apa-apa Gue mau ke tahunnya dulu Karena mungkin temen-temen Masih lupa atau gak tau masalah tahunnya kali ya Meskipun ini gue gak tau akurasinya tepat atau enggak Dari yang satu bro Dari yang mana? Dari yang pertama Tahunnya mana? Kiri-kiri Kiri-kiri Kiri lagi Satu lagi Tahun mana sih? Kalau lo mau lihat Genzi Sebenernya ada beberapa penelitian Dan beda-beda Ada yang bilang Genzi itu dimulai 93 Kelahiran 93 Nah ini gue tuh pas 93 tuh 93 sampai 2013 Itu Genzi? Genzi Ada yang bilang mulainya baru 95 Ada yang bilang mulainya baru 97 Jadi ada beberapa penelitian yang beda Tapi kurang lebih range-nya Itu mereka yang umurnya sekarang 10 sampai 30 tahun Gampangnya gitu Jadi kalau umur lo di bawah 30 Lo Genzi Oh berarti bener dong 93 Kan kalau 93 sekarang 30 Iya Ukuran yang paling gampang gitu Ukuran yang paling gampang gitu Dan gue mesti disclaimer dulu Nomor satu Apapun yang kita bahas disini Kita mesti ngerti bahwa Pembahasan ini pembahasan kecenderungan Dan harus dihindari bahwa Penyebutan Eh karena lo Genzi Pasti lo begini Jadi jangan menyamakan Satu orang dengan kelompoknya Dan bedah Genzi ini Karena obrolan kita tentang pencarian kerja kemarin kan Yang kayaknya kok rempong banget Nggak punya traction Kerap keluar gitu Nah kita pengen telusurin Kenapa sih sebabnya Apa yang disampaikan sama siapa tadi? Oza Rangkuti Oza Rangkuti ya Ada Mayoritas emang ekstrimnya kayak begitu sih Tapi ada satu yang sebenarnya nggak Genzi Yang mana? Daryl Genzi menurut penelitian Itu dia bukan Nggak kayak millenials Justru lebih millenials Yang cenderung bitching di Comment Di sosmed Tapi tadi yang Ghibah duduk berdua itu Yang ngomongin bosnya itu Itu Genzi Mereka cenderung sama Close circle-nya Sama komunal-nya Oke Jadi nggak ngomong ke jarum Di jarum mereka ngomongnya mungkin Di close friends Kan ada format itu ya Kalau di IG ya Atau Whatsapp Whatsapp kelompok Whatsapp tersendiri Atau mereka pakai Nggak tahu platform apa sekarang Apakah telegram Telegram yang isinya diantara mereka-mereka aja Jadi kalau si bos Itu biasanya Eh kita akan Berkoordinasi dengan Whatsapp ini ya Terus nanti ada satu Millenials yang biasanya Dia akan bikin Whatsapp group Semuanya ada Kecuali bosnya Itu millenials Tapi kalau Genzi Itu kayaknya udah terjadi Gue dari jaman gue radio tuh Gue bikin grup dalam grup kok Iya Tapi kalau Genzi Dia akan bikin Bertiga Berempat Lebih sedikit lagi Dia nggak akan bikin yang Semuanya kecuali bos Dia akan bikin yang kelompoknya Lebih kecil-kecil Kenapa gitu Biar nggak obvious Biar nggak terlalu tendensi Nggak kecenderungannya gini Lo mesti ngerti ya Kenapa Genzi itu di Di beberapa penelitian disebut Generasi yang paling berbeda Deviasinya Dibandingkan generasi-generasi sebelumnya Jadi dari Dari sebelumnya kan Baby boomers Anak-anaknya itu namanya Biasanya generation X Milenial Gue gitu ya Atau millennial Iya kan Itu Deviasinya tipis-tipis Tapi Genzi ini relatifly besar Perubahan perilakunya relatif signifikan Oke Kita bahas satu-persatu ya Dari yang awam banget deh Dari istilah yang paling sederhana Kita kupas Dan pembedaannya itu dimana gitu ya Tadi kan lu udah sempat singgung masalah itu Gini deh Adanya Penetapan generasi Itu sebenernya gimana sih contoh Kan tadi kan kita anggaplah Kita ambil yang tahun 93 Ke atas itu Genzi Terus 92 berarti milenial kan Kalau kita langsung secara sakleknya begitu ya 92 sama 93 Satu beda tahun Dan yang kedua Kan gak beda-beda abad juga kan Terus Apa yang bisa Langsung dikelompokkan bahwa Lu milenial Lu Genzi Misal Sesimpel Apakah gara-gara tolak ukurnya Gadget hadir Yang Keypadless gitu Pertama kali Smartphone atau apapun itu Di permukaan muncuat Bam Oke wah Kaget nih 92 aku tidak ada Lalu pas di 93 Di tahunmu Teknologi berubah Atau Sosial media muncul Lahir semua Wah di tahunku gak ada Tahunmu ada Apa sih kayak Cuma beda setahun Apa sih bedanya gitu Terus lebih parahnya lagi Tahun 92 Kelahirannya ya Kelahiran Desember 92 Sama Januari 93 Kan bedanya cuma sehari 31 Desember 1 Januari Apa sih maksudnya Makanya Konteks Keilmuan ini Disebutnya Sebagai Pop Science Digunakan Sebenarnya untuk Memahami Behavioral Change Gimana Para pakar Sosiologi Dan psikologi Itu berusaha Melihat pola Dan pola ini Dipakai Buat Perusahaan-perusahaan Buat Yang punya Consumer Goods Buat Lo bahkan Untuk ngelihat Ada perbedaan pola Kenapa Kenapa kok Pengelompokannya Seperti itu sih Biasanya ada Kejadian besar Contoh kayak Baby Boomers Dari namanya aja Lo mesti ngerti Baby Boomers ini Gue tanya sama lo deh Baby Boomers ini Esensinya Kira-kira Lagi zaman Prosperity-nya Lagi bagus Atau lagi Lagi zaman susah Oh lagi susah Enggak dong Bagus Pas lagi bagus Iya kenapa Karena kan baru Perang Dunia Kedua Selesai Nah mereka pulang Dari perang Habis Perang Dunia Kedua Selesai tahun berapa Empat lima Mereka pulang Mereka punya anak Happy Dan kemudian Growth-nya itu Ada kenaikan yang dasyat Kemakmuran di dunia itu Menunjukkan Indikator yang sangat baik Output meningkat Ya iya Enggak perang Periode damai-nya Lumayan panjang Makanya Baby Boomers itu Ditandai dengan Apa ya bahasanya ya Era yang Prosperis Sekarang Generation X Generation X Menurut lu gimana Tuh bentar X sama Millennial sama gak Beda Beda ya Millennial itu kata lainnya Y Kan X Y Z Ya Nah X itu W Apa namanya X aja udah X Generation X Kan kalau tadi Baby Boomers Bukan Millennial Disebut Millennial Karena Biasanya Turning of the Mereka menuju maturity itu Di Turning of the Century Disebutnya sebagai Millennial Bukan tahun Millennium Itulah Abad 2000 Oh iya Mereka menjadi dewasa Mulai menuju Kedewasaan Itu di tahun 2000an Makanya disebut Millennial Dan kadang-kadang ini juga Akhirnya kesuka-sukaan Orang menyebut nama ini Jadi kadang-kadang misleading Oh bukan yang lahir Tapi pada saat mereka Mulai dewasa ya Gitu Kan ini beda ya Sesuatu yang beda ya Oke Karena perilakunya disitu Kalau anak ya Semua anak Kejinuin udah Iya Tapi ketika di perilaku Yang udah mulai dewasa Dia tau tuh Perkembangan Menentukan sesuatu Makanya ada kejadian-kejadian istimewa Biasanya di Di momen-momen itu Generation X itu Ditandai dengan Mulai Keoptimisan Waktu Baby boomers itu Mulai di Mulai dikelola kembali Bahwa ternyata Gak seoke itu ya Bahwa growth tuh Gak selalu growth ya Ada periode-periode Dimana kemudian Jadi susah juga ya Itu X Makanya Ditandai dengan Kehatian-kehatian Gitu Sekarang gue nanya Kalau millennials Kira-kira apa yang menarik Apa ya Ye Dia ada di Dunia Dunia alam gitu Di Dua Ekosistem Iya Kira-kira kalau millennials itu Booming Atau lagi down Waduh kayak transisi ya Kalau gue liat deh Gue gak tau ya Gue berangkat dari Behaviornya dulu deh Gue mungkin gak Lebih dalam Ditandai tahun 2000an Iya 2000an itu kan Misalnya kan gue ngalami Di dunia Dua ekosistem Kayak Gue tidak ada gadget Dulu ada Nah itu juga penting tuh Iya kan Itu millennials Iya Jadi lo mengawali hidup lo Dengan gadgetless kan Iya lah Iya kan gadget itu Sesuatu yang khusus Hanya dimiliki orang-orang tertentu SMP dulu gue inget banget Iya kan Ada gadgetnya tuh Sampai kemudian lo punya gadget itu Iya Jadi lo mau mengalami era dimana Lo hampir 50-50 Antara hidup lo itu yang isinya gadget Dengan non-gadget Gue 75-25 Hidup gue lebih banyak gadgetless Iya Dan gadgetnya masih sangat basic Nah Generation Z Pada saat mereka mulai menuju ke dewasaan Tadi kelahiran berapa? 93 kan? Ya udah ada gadget ya Google tahun berapa mulai berdiri 2003 Google 2003 ya? Iya Dan mereka mulai mature Menjadi panduan Semua orang mencari informasi Tahun 2010 Jadi pada saat anak-anak ini sekolah Mereka udah pake Google Beda sama lo sama gue Kita masih ke perpustakaan Iya lah Paham ya? Iya lah Nah ini memunculkan kecenderungan behavioral yang berbeda Gak lagi mengalami kesusahan Untuk cari informasi kayak kita Paham ya? Lo gak bisa Gini Normal kita saat ini Memang mencari Google Melewat Google Tapi kita pernah ada di era Dimana cari informasi itu susah loh Iya Cari informasi itu harus effort loh Iya Kalau anak-anak generation Z Gak ngerasain itu Mereka gak merasa Susah Gak pernah Susah Enggak Gampang Cari informasi itu tinggal begini Malah tinggal tanya Siri aja Enak hidup lo gue Mesti capek-capek 080989 Empat kali Telkomnet Instan Lo era Lo sama gue masih ada kesamaan tau gak era apa? Apa tuh? Radio Radio betul Iya kan? Iya Mereka gak ada era radio Oke Gue ambil kesimpulan Mohon maaf nih ya Mohon maaf ya Terserah Gue pengen lo objektif nih Coach Gue pengen lo objektif Tolong Maksudnya Lo juga jangan bela generasi lo Lo jangan bela generasi gue Harus objektif Ya Gue pengen ngeluarin sesuatu Kalau dari gue Bukan karena gue milenial Gue lahir tahun 89 Tapi Iya kebetulan aja Gue ada di milenial Kalau gue bukan milenial Kayaknya gue juga akan pilih Generasi yang seksi kayaknya milenial Sebentar Memang terkesannya subjektif nih Sebentar Kenapa Gue dapet dua ekosistem itu Oke lah kita kembalikan lagi ke DNA nya Obrolan kita bisnis karir Berarti kan gak jauh-jauh dari situ Jadi gue bisa belajar dari dua sisi Contoh Ketika disiplinitas Ketika tadi mencari informasi Ketika konsisten Apapun itu bentuknya Itu gue diarahin Dijagain itu Oleh atas gue Which is X ya Lo-lo pada nih Oke X dan baby boomers X dan baby boomers gitu ya Dengan Dengan mentality nya Dengan dipecut Dengan KPI Macem-macem lah Itu gue banyak belajar tuh Diatur pola gue tuh Disetup Oke harus begini ya Gitu ya Terus ketika gue juga harus adaptif Era gadget Atau segala macem Gue juga jangan lebih tau Oh kecepatannya kayak gini loh Oh pace nya begini loh Oh pace nya begitu loh Kapan gue harus ngeram Kapan gue harus ngegas Maaf ya Ini coba gue singgung Dengan generasi-generasi yang lainnya Misalnya generasi diatas gue Lo nih Dan baby boomers Mungkin dibawa ngebut tuh Agak sedikit sebentar Pola gue tuh Mencari informasi tuh agak Step Ini 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 Baru kesini Gue dengan mudahnya Gak bisa Ini tuh harus kayak gini Ke Gen Z di gua-gua gitu Gue bisa ngebut gue sama mereka nih Tapi kadang kalanya Eh ini gak melulu ngebut loh Kenapa emang bang Ini ada nge-remnya Kok nge-rem Enggak ngebut lah Orang udah muda kok apa-apa Gampang dicari Gak sebentar Pola ini Harus di-rem Karena ini begini Begini Oh gitu bang Ya gak sih Apa Gue terlalu subjektif Gue gak tau Lo ngeliatnya tuh begini Kalau diilustrasikan Jangan diliat Mana yang lebih baik Karena Karena nanti kita akan masuk ke perdebatan Yang gak ada ujungnya Ya kan Kalau kita ngomong Kita hadirkan satu baby boomer Di sini Dia akan merasa Itu golden age Dan pasti punya Basis untuk mengatakan Kenapa itu golden age Ya dimana Semuanya punya rumah Ya kan Bahwa rumah itu menjadi Apa Indikasi Keberhasilan yang nyata Oh berarti oke juga Orde baru ya Iya lah Salah satu bentuknya adalah Bagaimana semua orang Bisa punya rumah Celakannya kan semuanya Pengen punya rumah di Jakarta Selatan Wah itu urusan lain lagi lah Tapi poinnya tuh begini Poinnya tuh begini Lebih penting ngeliat Di obrolan generasi ini Sebagai satu Estafet Lo liat ya Kalau lagi Kalau lagi olimpiade Liat kan Bukan kecepatan lari Satu orang Kan liat Kalau estafet kan ada yang Kali empat kan selalu kan Iya kan Mau lo punya empat pelari Yang paling cepat Gak ada gunanya Kalau mereka gak mau Hand over Dengan efektif Betul gak Kalau hand over itu gak terjadi Tim lo gagal Nah kita sebenarnya Ngeliatnya kayak gitu aja Jadi tugas kita adalah Mengenali Mendapatkan konteks Dari masing-masing generasi Untuk melihat Yang terbaik dari mereka apa Dan Mengelola Yang paling buruk Dari mereka apa Kenapa Kalau cuman yang Dikedepankan adalah Yang paling bagusnya Nanti kalau yang buruk terjadi Lo gak siap Gitu Karena masing-masing Ada kelebihan kekurangan Kali-kali Masing-masing ada kelebihan Gak kurangannya Iya Dan kalau kita bicara tentang Generation Z Itu Ya lo ngerti lah ya Coba kekurangannya apa Kekurangannya dulu deh Memang dia di era informasi Kalau gue liat sih Dia kayaknya lebih banyak Kebaikannya Ini bentar Gue agak muji-muji lo bentar nih Karena udah era Udah siap gitu loh Informasi Lapakan kerja Ya meskipun banyak yang Masih nganggur juga sih Tapi Gue kasih ilustrasinya begini deh Supaya dapet Temen-temen yang generation Z Yang nonton kita Juga dapet cerita gitu Kalau lo pengen makan Instink lo pertama sekarang apa Gojek kan Iya udah itu Iya kan Tapi Pernah ada satu masa Di jaman lo Dan di jaman gue Dimana kalau kita pengen makan apa Kita harus make effort Untuk kesana Atau harus masak Masak artinya Ada orang yang beli makanannya Ada orang yang menyiapkannya Ada orang yang memasaknya Betul gak Dan itu biasanya dilakukan oleh ibu kita Kakak kita Atau kita sendiri Itu gak terjadi Sekarang Gojekin aja Betul ya Dan kalau misalnya Gojeknya terlambat Dari waktu yang Waktu yang dianggarkan Katanya Gojek akan sampai jam 10 menit lagi Eh gak tau Setengah jam lagi Lo udah ngerasa This is so bad Jadi Nomor satu Kecenderungan Serba Disediakan Itu membuat Pola hidup lo Merasa Itu normal Jadi kalau ada celah Istilahnya Oh gue tau Gue dapet analoginya nih Gue di Jakarta Sulit berproses Iya 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 Di Jakarta Satu jam tuh menurut gue normal Kita nih Iya kan Karena deket pun juga macet Ketika gue kemarin ke Medan Ke Solo Ketika gue mau cari makan Terus si panitianya bilang Makan disini Ini enak nih Terus tiba-tiba mereka debat Jangan deh Agak jauh Gue bilang Kenapa jauhnya dimana Emang jauh banget Enggak soalnya setengah jam Dari sini Lah kan setengah jam deket ya Kita debat-debat lucu gitu Hah setengah jam deket bang Di kami jauh Hah setengah jam Gue paling pengen banget setengah jam Gitu kan Maksudnya gitu kan Kan gini Lo datang dari Jakarta Iya kan Mereka ada di Di Solo Di Solo Nah bayangin sekarang Kita datang dari masa lalu Mereka datang dari masa kini Itu kan butuh Ada penyesuaian juga Jadi sekarang gue mau cerita dulu Beberapa karakteristik kunci Kan sekarang gue udah ngerti ya Yang namanya Teknologi udah disediakan Mereka sehari-hari Sangat terlatih untuk itu Efeknya apa Mereka cepat Sukar berproses Inginnya instant gratification Kalau gue bisa dapet sekarang Kenapa harus besok Oke Gak mau menunda Makanya pinjol laku banget kan Iya Kenapa Dia memudahkan Untuk lo bisa dapet saat ini Jadi lo gak berproses Oh dia behaviornya langsung Berubah Dapet Ya kan ada beberapa perusahaan Yang gak mempedulikan Kecendungan ini Malah dimanfaatkan Oh Healing aja You deserve it Dan ini caranya Lo gak mampu Pinjam Apa yang bisa digadaikan Kan lo gak punya Oh ini gak ada Enggak ada Potong gaji Potong gaji Ada perusahaan kayak gitu Bahkan gak ada Ya kan Kalau perlu nanti Minta mama papa aja Gitu kan Ya kan Ada kecenderungan itu Nah ini yang buruknya Jadi Enggan berproses Ingin semuanya serba cepat tentunya Sama satu lagi Karena merasa Mudah mendapatkan informasi Lo cenderung merasa Lebih ahli Dengan cepat Oke Maksudnya Gue denger Gue denger Podcast andalan gue Yang kayaknya orangnya Transworthy banget Bicara soal mental health Terus dia nyebut Lima kriteria Umum kriterianya Karena gue denger itu Gue tik 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 Rasanya Gue kena mental health gue Lo baru denger Satu obrolan Umum Gak membahas lo Gak secara khusus Bertanya tentang Keadaan lo saat ini Konteks lo saat ini Secara objektif apa Lo cuman Oh kayaknya Feeling-feeling gue Tik 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 Gue mental gue kena Jadi mudah menggunakan kata itu Ngerti gak Jadi Lo cepat ngambil kesimpulan Yang belum tentu benar Kenapa Karena lo merasa Udah dapet asupan informasi Dari youtube Lo ngerasa Ngeliat youtube tuh belajar Paham gak Dan bukan cuman belajar Lo dapet degree Dari youtube Dulu Kita bahas dulu Dulu kenapa Kita tuh Kayak seakan-akan Kuratif Kan kalo sekarang kan Iya bener nih Kata youtube nih Iya bener nih Sumber informasi dulu Terpercayakan surat kabar Bener gak Kalo lo ngeliat di koran Itu namanya rumor Kan gak ada yang lain Facebook Gak ada Instagram gak ada Youtube gak ada TV TV yang terpercaya apa Siaran berita Antara komedian Dengan orang yang membawakan Berita terkurasi Penampilannya aja beda Yang satu kan Aneka Ria Safari Atau Ria Jenaka Betul gak tau nih Lo pasti lost in translation Itu yang mana ya Bener gak Dimana becandaan-becandaannya tuh Kelihatan mereka lagi becanda Betul gak Komik tuh belum terja Belum ada Dan kalo lo bawa berita Ya lo ada di meja Seperti ini Wajah lo tuh harus serius Lo menyampaikan berita-berita Yang sudah terkurasi Validasi Di luar itu gak ada Wah efek buruknya adalah Dulu kita mudah sekali dikendalikan Pemerintah bilang Zaman itu Kita baik-baik aja Kita baik-baik aja Padahal disana ada bakar-bakaran Gak tau Kenapa? Karena gak perlu tau Sekarang Sekarang Bahkan yang ngomong pun Dari sumber berita terpercaya Tapi kalo orang yang gue follow Belum ngomongin itu Gue gak merasa perlu menyimak itu Paham ya? Paham ya? Nah ini yang problem juga Dan yang paling terakhir Yang gue harus sampaikan Entah kenapa Karena mungkin semuanya disediakan Gen Z itu Sangat gak nyaman Berada dalam posisi gak nyaman Paham gak? Gimana? Gimana? Gini Lo kan ada di posisi gak nyaman Itu berkali-kali Dalam hidup lo Dan hidup gue juga Tapi kita melihat itu Sebagai proses kan Ketemu bos yang Gak asik Ya kan? Gimana lo masih gak? Pertama kali ketemu Vivi Koster gitu kan? Gimana lo di grill gitu kan? Ya atau lo ketemu Mukas Langsung sebutnya Vivi Koster sama Mukas Ya biar gue tau ya Bener gak? Kan itu perempuan-perempuan itu B**** banget betul gak? Ibu bos Mutia Kasim Anda mungkin masih inget Iya kan? Gimana lo dibilang Lo kayak lo gak ada gunanya gitu kan? Sakit kan? Bukan cuma itu Ada yang lebih parah Apa? Kata-kata jorok pokoknya Iya bener gak? Lo kayak ngerasa gini Ya Allah Semua yang gue pikir Gue udah lakuin bener Ternyata salah Itu gak nyaman loh Dan Iya-iya-iya Tapi gini Apa yang membuat lo Memutuskan Untuk berproses Dalam ketidaknyamanan itu Gue nanya ke lo Apa? Ya gimana? Ya gue Sesimpel Ya gue harus rawatin lah Enggak Tapi kan lo meyakin Ada sesuatu yang lebih besar Bener gak? Yang lebih besar itu apa? Tujuan ya? Iya Bahwa gue ingin jadi Broadcaster yang lebih baik Tujuan ya Objektifnya ya Kenapa lo mau dengerin dia Karena lo udah ngeliat Yang senior lo Panjikah Iwet kah Stenikah Itu semua melalui proses itu Dan lo akan gini Siap Gue siap Siap disikat Proses tujuan Bener gue bohong lah ya Kalau yang sekarang Yang terjadi adalah Gue gak nyaman Dengan ketidaknyamanan ini Yaudah gue keluar aja Contoh yang paling ekstrim Dan ini terjadi Merasa Karena mendengar Asupan informasi Ada anak Ya Anak yang istimewa banget Setiap 3 bulan Dinaikin jabatan Bisa jadi Mungkin tiap 2 hari Dia baru gabung Dia langsung diangkat Jadi CEO gitu Ini anak apa nih? Anaknya Pemilik perusahaan Atau anaknya Kan kita gak tau Dia pemilik perusahaan apa Enggak Atau dia mungkin Emang hebat banget Tapi dia terus ngomong Di channel dia Guys Gue gak bermaksud nyombong ya Gue tiap 2 bulan tuh Naik gaji Gue tiap Satu semester tuh Ya naik pangkat Dia cerita Mungkin bohong Mungkin juga enggak Tapi kan konteks hidup dia Bukan konteks hidup loh Tapi apa yang didengar itu kemudian Dijadikan sebagai sesuatu yang normal Pada saat si anak ini gabung Dikasih solusi Katakanlah nama perusahaannya Kasih solusi Kasih solusi CIE deh ya Kasih solusi CIE gitu Bukan yang ini Dia udah 3 bulan Dan nih orang udah 2 bulan Naik jabatan Gue 3 bulan belum naik-naik Apa yang dilakukan Normalnya Lo nanya kan sama pemilik perusahaan Pak saya kok gak dinaikin Enggak Itu gak nyaman Lo akan merasa gini Bapak kan harusnya tau Itu kan Sehingga Karena Bapak gak peduli Saya resign Loh Kenapa lo resign Karena saya gak merasa dihargai disini Loh Kenapa Karena saya gak naik gaji Loh baru 3 bulan Loh Itu ada yang baru 2 bulan Udah naik gaji Ya tapi kan itu cerita lain Paham ya Berarti gue Nangkep nih Semuanya Karena salah satu faktornya Adanya flexing ya Karena kan mereka Rata-rata gampang banget tuh Dengan di dunia sosial media Iya Nonton podcast Karena sekarang Termasuk mungkin Saya-saya juga kali Gak apa-apa dia evaluasi Buat diri saya Ketika ngundang seseorang Ngobrol sama Renat kan Karena deri pake baju apa Semuanya ngikutin gitu kan Iya kan Itu memang kecenderungan Untuk mengikuti itu baik Ya Apalagi contoh yang baik Cuma celakanya Ada juga contoh yang gak baik Ada juga contoh yang gak terkurasi Sama sekali Dan sekarang gak bisa dibedain Mekanisme untuk membedakan itu Tidak dimiliki oleh Gen Z Iya Sehingga dia akan memilih Akan mengikuti Yang followernya banyak Asumsinya Follower banyak Sama dengan terpercaya Oh gue ngerti Oke gue dapet Gue dapet Ini dari versi gue Untuk mencenderhadakan Ke audiens gue Gue ngerti Ini gak tau Sama apa Tidak gitu ya Analogi ini Gue pernah ngasih satu materi Let's say Misalnya Branding gitu Untuk bangun Konten di social media Terus kok masih ada Pertanyaan Yang kalau kita ngelihat Sebenernya ini Enggak Enggak gini pertanyaannya Tapi karena yang nanya Anda Gen Z Karena semua dinormalisasi Akhirnya menjadi Tolakukur Contoh Bang berarti Berapa lama Cara untuk Dapetin Followersnya Kan gue kan Orang-orang Millennials kan Dek gitu ya Itu kan dengan Analogi tadi Kayak Sama aja pertanyaannya Bang berarti Berapa lama Cara dapetin Gaji dan jabatan Ini Atau gaji 23 juta Maksud gue kan Ada yang dapetin Gaji 23 juta Dalam 10 tahun Ada yang dapetin Gaji 23 juta Dalam waktu 2 bulan Gitu kan Makanya gue suka Kadang Jadi gue kadang Aula pelajarin Karena banyak Yang ikutan webinar Atau segala macam Ini Gen Z Sehingga pertanyaan ini Sebenernya gak harus Ditanyakan Karena Bukan itu Kayak contoh Misalnya gue bisa Gak kasih tau Cara bangun followers Coba-coba Muncul pertanyaan Terus berapa lama bang Bangun personal brand Corporate brand Hah Makanya gue kadang Reflek Oh gak gitu Karena gue gak pernah Menemukan Seputar teori Yang namanya Cara bangun personal brand Itu hanya dalam Waktu 3 bulan Dan lo sama Followers sama kayak gue Gue kadang ngejelasin gitu Tapi mereka taunya praktis Mereka taunya langsung Aplikatif Loh katanya Tips menaikin followers Iya Ini ada triknya Cuma gue kayak gak ketemu gitu loh Beda generasi Lintas generasi Diskusi yang kayak Jadi kurang sehat Loh kan Beda-beda Loh kan millennial ya Iya Ini gue kasih gambaran ya Lihat ya Tadi kita udah bahas ya Limited technology as children Sementara mereka udah More advance as children Anak gue aja Kalo mau ngecek apa-apa Chat GPT gampang banget sekarang Udah sangat terlatih untuk itu Oke Ya kan Felt a stronger economy When you're young Jadi waktu lo muda Der Itu memang lagi Optimis-optimisnya dunia ini 2000-an tuh lagi Wow gitu ya Bahwa ternyata Millennium Bucks tuh gak terjadi Ya everything is going to grow Grow and grow Gitu kan Sampai Puncaknya 2018 Waktu krisis di Amerika 2008 Ya kan Ya kan Nah Ini Resesi bro Anak-anak ini udah resesi Kena lagi pandemi Ngerti gak Kalo dulu Lo Nih gue nanya ya Lo pulang sekolah Lo punya gak circle-circle Yang bisa lo mampirin Ada gak Gak ada Jangan bohong Gak ada gue Pasti lo mampir Lo anak basket kah Musik kah Ya kan Melawai kah Udah ada Mungkin-mungkin kayak lo Gak mungkin Gak ada Tapi gini Lo tuh punya temen yang berwujud Nih gue pengen Fokus gue adalah gini Tadi soalnya gue pengen kontradiktif Biar kita tuh kayak Satu arah mulut Cuma gue bilang Gimana caranya Biar gue tuh mewakili Gak perlu Gak perlu kontradiktif Kita bashing orangnya aja Tapi gini Lo gak bayang gak sih Lo bertemu manusia Lo ketemu Renat Ada wujudnya Renat Dan lo melihat dia Berinteraksi Bisa disentuh Bisa dipegang Jaman SMA makannya ada tongkrongan Itu bahasa sederhananya begitu guys Jaman SMA makannya tongkrongan Satu SMA dia punya empat tongkrongan Kayak SMA gue tuh ada disini Ada disini Bahkan ada yang dekat sekolah lain Namanya Twin Camp Ada lagi yang Kepaun-paunan Ada yang lagi kayak Maksud gue Ya itulah Kita tuh dulu gitu Jaman gue juga ada kok Mana yang sukanya itu Heavy metal Mana yang heavy metalnya Heavy metal romantis Ada yang heavy metalnya tuh Yang sampai yang ancor banget gitu kan Ada emo gitu Iya kan Yang gak mau mandi 8 hari Itu juga ada gitu Jadi maksud gue gini Tapi kita ketemu manusianya Gen Z Satu Mereka Yang ditemui Wujudnya itu Tidak berwujud Karena temen-temen pertama mereka itu disini Paham ya Dan kemudian Pada saat mereka sekolah Harus di stop Jadi temen-temen berwujud mereka Hilang Resesi pandemi ya Jadi punya awkward Gue memperhatikan di anak-anak gue Mereka sangat awkward Untuk ketemu orang Oke Nih bentar coach Gue inget Di Twitter dulu Ada yang namanya apa Dim Alter ya Alter ego Iya kalo millennial Memang mengartikannya Alter ego tuh kayak Dunia kepribadian dia Yang lainnya gitu ya Tapi mirip-mirip lah Di Twitter tuh ada Di X Itu ada alter Gue gak tau lu Dapet apa enggak Gue juga sempet Pelajarin maaf ya kalo salah ya Gue juga gak tertarik juga sih Cuma kayak gue harus ngeriset aja Jadi Mereka tuh kadang Kamuflase Jadi dia Alter Ya gitu lah ya Mengubah Jadi Itu gak sih Jadi karena mereka gak punya temen Mereka tuh alter Alter tuh gimana sih Kan gini Nih 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 Dia bisa ngejelasin deh Nggak gak serius-serius Ini buat edukasi Jadi Dia gak mau keliatan muka Dia gak mau keliatan muka Akhirnya dia Bangun temen dunia lain sendiri gitu Di sosmed Terus akhirnya dia nikmat dengan Dengan dunia sendiri kayak Chat Jadinya kayak Anggaplah misalnya gue Diri tuh begini Tapi sebenernya gue tuh Jangan kayak begini Nanti gue nyamar nih Jadi kayak Orang ini untuk ngechat sesuatu Dengan gayanya dia Jepang-Jepangan misalnya Jaman Jaman lo mudaan dulu Ada namanya second life kan Dimana lo masuk ke situ Sebagai avatar lo Lo mau jadi apapun yang lo mau Tapi lo tau itu permainan Nah sekarang gue kasih ilustrasinya begini Di kawan-kawan Gen Z ini Mereka gak bisa lagi membedakan Ini mainan atau beneran Dan bahkan Gue sekarang merasa Ini gue yang mana Loh Gitu Sampai ada yang rame yang ngebunuh Apa nyayat Apa sih Ini 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 Pembahasan aja ya Sampai akhirnya si cewek Terus dia nikmat dengan Ama adeknya gimana Ya anak utuh bila lah ya Mungkin Pake pisau apa segala macem Akhirnya Dia ditangkep polisi kan Terus apa coba Dia masih Bukan saya Itu alter saya Enggak Itu mending Dia memang udah kayak Akhirnya gue bisa Dia difoto Akhirnya gue bisa duduk Di mobil polisi Kayak tujuan dia Gara-gara Dia pengen jadi Pembobol bank Akhirnya Masuk Itu viral banget loh Di twitter Jadi kayak Dia foto nih Masih Akhirnya pencapaian gue Cita-cita gue bisa duduk Di dalam mobil polisi Terus dia Masih foto Tapi udah di start Mau masuk ke penjara Colong-colong gitu Kayak Hidden camera gitu Itu tadi yang kita bilang lah Jadi lo ngebayang gak sih Hidup Kan gini Buat kayak lo aja Untuk melalui pandemi kemarin Kita butuh extra effort kan Kenapa Karena kita terbiasa ketemu orang langsung Betul gak Nah buat Mereka gak banyak Kawan-kawan jensi itu Gak punya referensi itu Jadi mereka ngerasa Bertemu langsung tuh aneh Sehingga makanya ada Conflik avoidance Mereka dengan segala cara Gak mau punya percakapan yang sulit Nanti kalo gue minta naik gaji Itu kan sulit Mesti lo ngerti aja deh Ngerti ya Jadi Jadi apapun yang Dianggap sebagai Akan Mendapatkan hasil yang mungkin Gue gak suka Itu sulit Gue ulangi ya Bahasanya ya Kalo gue ditolak Itu artinya sulit Kalo ada kemungkinan gue ditolak Itu sulit Ini siapa? Jensi Lagi mana Hidup itu kan Lo gak bisa menentukan Apakah lo bisa dapet atau enggak Kecuali lo tanya kan Tapi ini bukan Gini Buat lo sama gue Kita ngerti Lo akan tadi kan ngomong Oh iya Mereka enggak Banyak yang kemudian merasa Oh gitu ya Jadi mungkin saya ditolak Mungkin Gila ya Gila ya Keren Anda keren sekali ya Tidak ditolak beti ya Gak pernah hidupnya ditolak ya Mungkin Lihat nih Less globally connected More globally connected Kepedulian Anak gue Itu bisa mulai dari Kupu-kupu di Brazil Ya Mulai dari Pertikaian Palestina Israel Itu Ragam sekali Sesuatu yang Lo sama gue dulu Hah Itu gimana Urusan sana Bener-bener gak Iya betul Bener gak Sekarang tuh bisa ada Makanya Keanehan-keanehan Kayak Yang Males banget sih ngomongin ini gitu Kayak LGBTQ Terus binary Itu kan dilihatnya Digunakan persepsinya Adalah persepsi Sebagai sebuah aktivisme Bahwa orang Terprosekusi Dan mereka melawan Jadi kemudian Dapat traction Di anak-anak ini Oh Menuhankan yang namanya Feeling Emosi Wah Dengar aja kata Emosi Mau apa Asik feeling Lu bilang apa Asik Ikuti Gimana Bukannya dikendalikan Diikuti Nah itu yang jadi celaka Iya kan Dan efek Aktivisme ini Fokus kepada Social justice Itu tinggi Tapi social justice Yang kemudian Ujungnya lebih ke Persepsi ya Bukan reality Gitu Kerempongan ini Dimunculkan untuk Hal-hal yang Ya Sebenernya Kalau lo mau fokus dulu Untuk memenahi diri lo Itu lebih baik Gitu lah Oke Gitu ya Gue jadi Jadi Makin yakin Ya udah yakin Makin yakin gitu Dari istilahnya yang Rasulullah Sosalam Yang sampaikan Terkait sebaik-baiknya Generasi adalah Generasi yang berdampingan Denganku itu Generasi para sahabat Dan segala macem ya Akhirnya mundur-mundur Mundur-mundur Cuma gue gini Gue mau coba Ngelongkap lagi nih Setelah Gen Z ada apa ya Ada lagi Alfa Gimana ya Bentukannya Belum tau Karena kan biasanya Dilihatnya begini Kayak apa sih Ada kejadian penting Kalau gue menduga AI AI akan punya peran besar Karena AI sendiri Sekarang buat Gen Z itu Sebagai sesuatu yang Sangat baru Masih di permukaan aja Gue punya keyakinan Bagaimanapun AI itu akan membantu Peran kita sebagai manusia Gue I'm an optimist Alfa tuh Alfa tuh ya Wujudnya kayak gimana Bagaimana aplikasinya Yang akan langsung Merasakan nanti Anak-anak Alfa Jadi mereka akan Sangat terbiasa Bekerja dengan Non-human namanya Non-human intelligence Ini ngeri banget ya Manusia sosial Harusnya Bentar deh Bro Sorry Kalau lo ngomong ngeri Lo tanya baby boomers deh Gimana caranya Hidup lo dikendalikan Sama ini Buat mereka ngeri Luar biasa Buat kita kan ini Sekarang udah jadi Satu kewajaran Ngerti gak Jadi Gak mungkin kita bisa Memutar mesin waktu Yang bisa kita lakukan Adalah mengkontekskan Dalam hidup kita sekarang What's missing Itu diisi dulu Dan yang merupakan Kekuatan terus dipertajam Ditambah Poinnya apa Banyak korporasi Tidak siap Mempekerjakan Gen Z Karena Tidak melihat Gen Z Punya kecenderungan Kecenderungan baru Padahal di risetnya Tadi by Ryan Jenkins Nanti kita bisa angkat Gen Z ini Adalah generasi Yang sangat berbeda Dibandingkan generasi Yang sebelumnya Walaupun bahasa lo Tadi selisihnya Kan cuma 2 hari Atau 2 jam bahkan Tapi punya kecenderungan Yang sangat berbeda Nah ini menariknya Generasi berikutnya Jauh lebih berbeda lagi Karena ada AI Paham ya Jadi Perbedaan ini Bukan untuk nakut-nakutin Perbedaan ini adalah Untuk kita Memantaskan diri Sebagai sebuah korporasi Sebagai sebuah institusi Bahwa yang akan masuk Ini orang-orang yang Berasal dari tempat Yang beda deh sama lo Dan lo mesti membantu Membantu persiapan itu Karena kalau enggak Apa yang terjadi Satu konflik Konflik yang lain Atau kalau lebih buruk lagi Konflik avoidance Dimana akhirnya Enggak ada yang sticky Orang-orang itu Pindah aja Selesai aja Attrition rate Di beberapa organisasi Di banking Beberapa kawan gue Di banking gue sempat Tanya-tanya Atau di insurance Gojek Tokopedia Dan menerima mereka Terus Baru lagi-baru lagi Baru lagi mengatakan Hal berbeda Tapi gini Kata kuncinya adalah Kalau lo mau Kalau lo akan Membuka pintu Untuk Gen Z Dan Tidak mungkin lo Tidak membuka pintu Untuk Gen Z Maka ada beberapa Tambahan Pertimbangan Yang lo perlu lakukan Bagaimana kemudian Lo melatih Gen Z ini Untuk bisa Lebih asertif Enggak conflict avoidance Berarti salah juga dong Oke lanjut Kedua Untuk melatih Gen Z ini Bisa mengelola Emosinya Jadi enggak Cuman sekedar Oh Ini gue Terima atau enggak Menurut Menurut MBTI Gue tuh INFG Jadi gue harusnya Disini Pak Renat Harusnya ngerti Kenapa gue ditaruhnya Ketemu orang Gitu Baru dikasih Metode tertentu Dia akan bilang Resisten Kenapa Karena Tidak paham Menata Emosinya tadi Dan yang paling penting Coba apa Berhadapan dengan Atasan tuh Seperti apa Mereka tuh Enggak paham Struktur Harus dijelaskan Eskalasi masalah tuh Lo sama gue yang paham They don't understand Kau bisa Kau bisa Memutuskan Hingga Besaran uang Segini Kalau ini akan Melibatkan uang Yang lebih Kau harus ngomong Sama atasan Oh Kenapa gak langsung Gue kenal nomornya Pak Derry Kenapa gue harus Ke atasan gue Gak boleh Itu namanya Menyalahi Aturan yang sudah Dibuat Kau harus ngomong Ke manajermu dulu Ah enggak Pak Derry aja langsung Gak bisa Aturannya gak Seperti itu Jadi harus ditata Begini Gitu ya Atasanmu adalah Ini Gitu ya Eskalasi Makanya Susah juga Mereka jarang ke mall Sudah ada resesi Pandemi Ada di mall tuh Namanya eskalator Jadi eskalator Ini kan anak-anak yang jarang ke mall Kan belanjanya Laut online semua kan Marketplace Sosial commerce Sosial media Jadi di mall tuh Kalau cara naik Dari lantai 1 ke 2 Enggak Melalui pake lift Ada eskalator Bertahap Naik Berproses Proses Enggak Dari sini tiba-tiba langsung ke situ Dan satu lagi Ngajak mereka Untuk melihat Yang namanya Bukan hitam putih Tapi apa istilah Gradasi Dunia tuh penuh warna Gradasi Jadi pada saat Bos lo mengatakan Tidak Lo bukan bilang Oh dia gak suka sama gue Emang bos gue tuh kayak Kayak gitu Senengnya bikin hidup gue susah Enggak Tapi lo harus coba Paham dulu Tidak itu kenapa Dari sudut pandang bos lo Karena Gen Z ini Sangat dipengaruhi Oleh sudut pandangnya Dan orang-orang yang dia follow Jadi punya kecederungan Untuk ngejudge Udah sampai ke satu titik Kayak misalnya Tadi Renat nunjukin video Menarik sekali Apa Kalau lo dibilang Eh kamu gemukan ya Itu kan ekspresi ya Maksud gue gini Dari kamu kurusan ya Gitu kan Itu ekspresi ya Basa-basi busuk gitu ya Kadang-kadang Kalau kita ketemu orang Orang ketemu lagi Terus kita kan harus Mengucapkan sesuatu Ini Satu lagi tambahan Semoga gue lupa The art of small talk Itu gak berguna Sekarang sekali Yang namanya Jensi Gak ngerti Yang namanya Basa-basi itu Perlu Paling gak di republik ini Itu dibutuhkan Dia gak paham Itu bisa 180 derajat Dan kalau gak di kalibrasi Itu celaka Clear ya Agak repot ya Oke Gue mau langsung Clear bahas Berarti ini membuktikan Gen Z dibutuhkan Dengan beberapa perusahaan Lewat mungkin peraturan Segala macem Pensiunnya umur 50 Pensiun itu Ketentuannya adalah Gue gak tau Gue coba sakut Tautin aja nih Berapa Untuk Blue color worker 50 Ya Merah Managerial biasanya 55 White color Tapi kalau untuk Kemudian direksi Biasanya ada yang sampai 60 65 Anggaplah 65 ya Anggaplah 60 Itu gak lazim ya Oh 60 ya 55 Oke 55 Berarti ini kan membuktikan bahwa 55 itu kan Batas usia yang Mungkin Sudah tidak produktif lagi Secara signifikan Secara Secara medis Itu salah Untuk kerja Apa pertanyaan lo Nah Berarti kan Generasi-generasi Akan mulai tergerus Berarti perusahaan yang sehat Artinya Perbanyak atau Imbangnya minimal Milenial dan Gen Z Oh gini Begitu nantipun Gen Z dan Jadi kayak satu perusahaan tuh Kalau mau sehat ada dua generasi Udah gitu aja Salah gak apa bener Enggak Organisasi mau sehat Harus ada semua generasi Oh Dan ini menarik ya Ada riset yang Gue nanti gue cariin Kan gini Puncak fisik Seseorang Itu usia 40 Fisik ya Tapi puncak Kematangan Berpikir Intelek Itu usia 50 Jadi Lo percaya gak Lo Lucu gak Kalau Pada saat Orang-orang itu Lagi pada puncak-puncaknya Disuruh pensiun Secara Network Secara Intelektual Jadi gak tepat sebenarnya Usia pensiun 55 Karena memang peraturan Nah itu makanya Peraturan itu kan dibuat Karena melihat dari satu sudut pandang Fisik Kalau fisik saja betul Tapi gue banyak sekali ketemu orang Umur 65 Jauh lebih sehat dari umur 35 Itu banyak Tergantung gimana lo ngelola badan Bener gak sih? Iya kan Jadi asumsi-asumsi itu Menurut gue gak boleh dikunci Di Di angka itu Karena wisdom yang dimiliki Orang-orang yang udah seumur itu Oh luar biasa itu Luar biasa Dan lo suruh mereka langsung di rumah Gak berguna Gak bisa Lo tau Waktu gue Jalan-jalan ke Ke US Beberapa waktu yang lalu Di Apple Store itu Mereka punya Orang-orang yang memang Manula Di pekerjakan disitu Oh iya? Iya Ada yang 72 tahun Yang ngelayanin gue itu Umur 72 tahun Sebagai apa? Sales attendance Serius? Serius? Gimic marketing atau apa nih? Enggak Mereka membuka ruang itu Kenapa? Supaya ngeliat ini Sebagai satu kewajaran Dan dia bilang Punya anak Punya segala macam Tapi I love working Wow Dan karena usia pensiun disana kan 60 Dan dia udah Berapa tahun Gue gak tau Dia mulai kerja umur berapa Jadi yang ngelayanin gue Umur 72 tahun Agile Sehat Tegap Jadi Kita mesti Ini tentunya Bukan Bukan pembahasan singkat ya Ini PR besar Dimana kita menakar Usia pensiun Kalau kuli bangunan ya Tentunya Kuli yang usia 60 Udah dipastikan gak sebaik Kuli yang usia 40 Atau 30 Tapi kan ini gak bicara soal itu Ini kan bicara soal Sektor-sektor lain Yang membutuhkan Kematangan berpikir Jadi Menjawab pertanyaan lo Organisasi itu semakin kaya Kalau semua generasi terwakili Nah berarti juga terpercahkan juga Stigmanya Kan kalau Generasi yang tuanya Mungkin X nya ya Misalnya di perusahaan itu Terima kasih deh Iya itu Apakah harus si level gitu loh Kan stigmanya gitu Enggak 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 seperti itu Si level itu Adalah bagi mereka Yang punya kematangan berpikir Oke Dan kapasitas strategis Kapasitas strategis bisa dimiliki Anak umur 30 tahun Sangat jarang Tapi biasanya Semakin tua Semakin strategis Cuman kan yang Kalau yang punya perusahaan Mengatakan anak gue strategis Siapa juga yang lain gitu Apalagi pemimpin partai gitu kan Iya kan Jadi Ya silahkan aja gitu kan Itu punya lo Woi Ya bisa jadi itu yang Bapaknya sama anaknya beda pikiran ya MC di perusahaan Dan segala macem ya Ada yang pengen anak ketuk Kamu dari bawah Apa yang gue dari bawah Kan gue anak lu Ada yang mindsetnya gitu kan Ataupun dibalik Berarti Hanya ada 3 generasi dong Kalau gitu ya Kalau ngomong semua ya 3 generasi tadi kan Kan Berarti akan 3 generasi lagi 3 generasi lagi Coba aja ukur Emang bisa 4 Baby boomers bisa di kantor gitu Bisa lah Ada Masih banyak komisaris yang seumur itu Advisor banyak Itu baby boomers Berarti maksimal 4 Gue gak kebayang Nanti gak tau Kalau umur orang bisa sampai 100 tahun Gitu kali bisa 5 kali ya Tapi dia masih produktif misalnya ya Iya Oke Lo liat mak-mak di Okinawa tuh Umurnya 105 108 Ngapain Nyilem Ngapain Nyari koral Ngapain Ngambil Apa Rumput laut 100 men Berarti kayaknya stigma Stigma itu muncul Gara-gara Fenomenal startup ini kan Sempat ya memang CEO-nya Si level-nya itu Umur-umur 30 tahun 20 malah Tapi kemudian di tamper Di Y Combinator Itu ngeluarin Paul Graham Yaitu salah satu Pabrik startup Paling sukses Dia ngeluarin Satu Kajian Yang isinya kurang lebih begini Startup Yang ada Variasi Usia Para co-foundernya Itu lebih long-lasting Jadi Enggak yang 20-an doang Tapi diantara Ada yang 20 Ada yang 30 Ada yang 40 Itu lebih long-lasting Iya Jadi Ternyata variasi Antar generasi Membantu orang Untuk punya Membantu organisasi Untuk punya perspektif Yang lebih luas Gue usul gini deh Kita undang Orang-orang Dari Industri yang beda-beda Dari misalnya Perusahaan swasta Nasional Itu kan ada Kita kenal Pak Iyal Dia punya namanya Tamaris Kita undang dia Untuk gimana sih Kan site-nya beda-beda tuh Ini perusahaan Energi terbarukan Energi mini hidro Itu kan tempatnya beda-beda Gimana sih Cara mereka mengelola Gen Z Terus nanti kita undang lagi BUMN Gimana sih Tax startup Gimana sih Gitu Oke Gue rasa Kalau mereka-mereka Satu perusahaan Yang ternyata memang Komplit ya Bisa dibilang Ada Gen Z Ada millennialnya Ada X Ada baby boomer Dan lain sebagainya Kayaknya mungkin Kenapa berani Ngambil keputusan itu Minimal Minimal Dari yang atas Ke bawah Itu ada satu penyuluhan Misal Dipantau nih Secara IG Penyuluhan Dengan dia faham Apa yang mau Gue tuju Misalnya Naikin IQ-nya Misalnya EQ-nya dicek Itu kan kayaknya Pengecekan-pengecekan Yang dari Dinis Daripada dia keburu Masuk sebuah perusahaan Tapi nyatanya ternyata Ya Allah Ini nong-nong juga Yang gak bisa cepat Nangkep orangnya Itu gimana tuh Dan yang paling kesel adalah Orang berpikir Bahwa IQ rendah itu Udah dari Allah Jadi gak ada yang bisa dilakukan Mati aja Padahal IQ itu bisa ditingkatkan Karena ini termasuk Human skills Nah Kita bikin aja Kegiatan untuk bantu orang Ngusung EQ-nya Itu dia tuh Karena orang taunya Gara-gara mau upgrade skill Otak Apa segala macam Itu cuma taunya IQ IQ doang taunya Dia lupa Ternyata ada elemen lain EQ Di dalamnya ternyata Urusannya kemana Urusannya bagaimana Lu mengelola distraksi Bagaimana lu mengelola ego Kalau dua ini beres Beres Tapi kalau dua ini kalut Kalut Ya itu Kita bikin aja Boleh-boleh Bossnya kek Mungkin anak buahnya kek Coba suruh daftar Kalau mau misalnya kan Kita bikin satu pelatihan ya Satu grup Satu grup Cakep tuh Boleh-boleh banget Jadi gimana cara penetrasinya Butuh dua hari ya bro Dua hari boleh Karena satu bahas distraksi Yang satu lagi bahas Apa Ego Iya Mau gak setuju gak teman-teman ya Ini karena untuk kesehatan perusahaan juga nih Gimana caranya biar Iya karyawan kita IQ-nya gak jeblok EQ-nya juga gak mandek Nah ini karena dua hal yang berbeda Jangan-jangan mungkin lu juga gak tau bedanya nih Ternyata di pentingkan ini Kalau dua-duanya mumpuni Perusahaan bisa jalan lebih ngebut Nah gampang Jadi buat teman-teman Nanti kita bikin aja Bareng sama kocer nih Mudah-mudahan Tadi kan obrolannya kan Udah mulai dapat Ada yang penasaran juga Iya juga ya Gimana cara ngatur Lintas generasi nih Nah pentingnya ini nih penetrasinya Kapan? 3-4 November Kosong gak kok? Insya Allah Boleh ya? Boleh Malam ya? Malam-malam aja Online aja 3-4 November 2023 Simpel-simpel aja Dengar-dengar aja Online gitu kan Yang mudah dijangkau ya Luar daerah Informasi lebih lanjut Mungkin cek aja nih ya Untuk tentang pelatihan Atau pembinaan masalah IQ Ningkatin skill EQ Kita cantumin di Description box di bawah Teman-teman tinggal klik aja Ini bentuknya foam ya? Ya foam ya Kita masukin disana gitu kan Abis itu nanti kita data Kita lihat Nanti tinggal kita proses lebih lanjut Ayo Ayo Sama halnya dengan minimal Sambil kita nanti mulai Tunggu apa segala macemnya Kita undang tadi Yang tadi lu bilang Gue akan colek Nanti Apa Kawan-kawan di Tamaris Kalau bisa datengin Chief Human Resource-nya Oh nice Wasprio namanya Supaya bisa ngomong disini Gimana sih cara mereka Mengelola dan buat Perusahaan-perusahaan Dan UMKM Kalau lu mau ngerekrut Gen Z Yang dibutuhkan adalah Pemahaman lu tentang mereka Jadi ini bukan jadi ajang Ngelak ya Ini justru Menjadi ajang untuk kita Membantu mereka Dan kalau lu memang Gen Z Ya lu harus mau dibantu Itu Dan gue kaget loh Sekelas perusahaan Pembangkit listrik tenaga air Yang memang dipercaya sama PLN Tamaris ya Nah ternyata memang Gue gak tau Ini mayoritas kah Atau semuanya kah Gen Z Padahal itu kan krusial banget Urusannya sama BUMN kan Kalau memang misalnya ada masalah 60% 60% ya Gen Z Si Maksudnya gimana Kalau memang ada masalah Bahaya loh Karena urusannya untuk Ya lampu-lampu kayak begini Listrik-listrik Kok bisa percaya Dan bisa jalan perusahaannya Jadi memang ada cara-cara itu Dan butuh dipelajari Dan buat lu yang Gen Z Lu butuh belajar cara Untuk meningkatin EQ lu Karena itu satu-satunya cara Untuk punya human skills Yang lebih efektif Ah boleh lah Ya Informasi berlanjut Cek aja di deskripsi di bawah ya teman-teman Coach Kasi Solusi 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 Kasi Solusi